Hai, ini Geshe Michael Roach. Selamat datang kembali di Lam Rim. Kita sudah berbicara tentang... kita berada di langkah-langkah di jalan bagi orang-orang dengan kapasitas medium, dan tujuan kita adalah untuk keluar dari roda kehidupan. Di tingkat ini, tingkat kedua, tujuannya adalah untuk keluar dari roda kehidupan. Mencapai nirvana, nirvana pribadi hanya untuk diri kita sendiri. Dan metode ini melatih ketiganya yang disebut tiga pelatihan luar biasa, yaitu bersikap baik kepada orang lain, belajar cara bermeditasi atau fokus, dan kemudian menguasai kebijaksanaan memahami kekosongan. Dan jika Anda ingat, Pabong Karim Poche bilang bahwa meditasi yang sempurna dan memahami kekosongan ini adalah semacam hal-hal besar. Anda harus memiliki bantuan khusus. Anda harus bekerja pada keduanya secara khusus. Tapi yang satu ini bersikap baik kepada orang lain selalu ada di tangan Anda. Ini selalu tersedia untuk Anda. Anda hanya perlu melakukannya. Jadi tidak peduli di mana Anda berada, tidak peduli siapa yang Anda berada. Anda tidak perlu memiliki studio meditasi, tidak harus memiliki sutra kesempurnaan dari kebijaksanaan. Untuk bersikap baik kepada orang lain, Anda harus berada di sana. Jadi kita berbicara tentang tiga cara untuk tidak bersikap baik kepada orang lain. Tiga hal yang mungkin menyakiti usaha Anda bersikap baik kepada orang lain. Jadi ada tiga hal berbeda yang mungkin terjadi untuk menghentikan Anda untuk bersikap baik kepada orang lain. Yang pertama adalah, Anda tidak tahu pedoman untuk bersikap baik. Tidak ada yang pernah mengatakan kepada Anda pedoman untuk menjadi orang yang baik. Anda dapat mengatakan sepuluh perbuatan baik dasar. Ini adalah pedoman yang bagus. Jadi setidaknya Anda harus tahu sepuluh tersebut. Atau mungkin Anda sudah masuk lebih mendalam dan mengambil sumpah awam seumur hidup yang kita semua harus lakukan. Setidaknya itu. Jika Anda ingin masuk lebih mendalam dan Anda ingin menjadi lebih berkomitmen dibandingkan menjadi biarawan atau biarawati. Jadi cara pertama mendapatkan masalah adalah jika Anda tidak tahu apa sumpah Anda. Tidak ada yang pernah memberitahu Anda apa sumpah Anda. Kita bilang, terutama dalam cara jalan berlian, terutama dalam ajaran yang dimaksudkan untuk membawa Anda mencapai pencerahan dalam satu hidup. Ajaran-ajaran itu terutama tergantung apakah Anda mengetahui dan menjaga sumpahnya. Jadi jika Anda pernah mengambil suatu inisiasi atau suatu penguatan, Anda seharusnya menuntut untuk diajarkan sumpahnya. Dan itu butuh waktu. Akan memerlukan setidaknya empat atau lima hari. Idealnya itu akan memerlukan empat atau lima minggu untuk mengajari Anda sumpah itu dengan benar. Jika tidak Anda ingin mengambil penguatan. Jadi Anda tidak tahu sumpah-sumpahnya, atau kemungkinan kedua untuk melanggar mereka adalah semua itu tidak terdengar sangat penting bagi Anda. Saya mengerti saya seharusnya tidak membunuh orang. Saya mengerti saya seharusnya tidak mencuri barang-barang. Tapi hanya berbicara tentang presiden negara ketika dia menjadi aneh, itu tidak pada tingkat yang sama seperti membunuh orang atau mencuri. Itu bukan masalah besar. Jadi sikap semacam ini saat Anda mengatakan nang chung. Ungkapannya adalah nang chung. Anda bilang, ah, itu tidak begitu penting. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan membunuh siapapun. Saya tidak akan mencuri apapun. Tapi minum sekelas anggur sekali-sekali, atau duduk-duduk dan berbicara tentang politisi. Tidak apa-apa. Itu bukan masalah besar. Semacam sikap saat Anda memutuskan secara sepihak bahwa Buddha terlalu ketat. Buddha sedang micromanage, mengelola secara ketat terhadap Anda. Moral ini tidak terlalu penting. Jadi itu kemungkinan kedua untuk melanggar sumpah Anda. Kemungkinan ketiga adalah apa yang kita dapatkan hari ini dalam episode 6. Dan saya suka menyebut episode ini cara menjalankan pertarungan geng. Tim bertanya, apa? Apa? Saya bilang, ya jika Anda akan ada perkelahian geng, ada cara tertentu untuk menjalankan pertarungan itu. Ada beberapa prosedur operasi standar untuk menjalankan perkelahian geng. Dan Anda harus tahu mereka sehingga geng Anda bisa berkelahai dengan baik. Dan itu melibatkan cara ketiga dari tiga cara bahwa Anda bisa masuk ke kebiasaan melanggar komitmen Anda. Komitmen Anda untuk bersikap baik kepada orang lain. Mari kita mulai membacanya di nomor tiga. nyomol mangwa ang tungwa jungwe go yin pe nyomol dur cha she dang so ka she che wa de la te ne tungwa ang de je su drangwa gyur. Jadi, kondisi ketiga yang akan membuat Anda lebih mungkin melanggar komitmen untuk menjadi baik kepada orang lain disebut nyomol mangwa. Itu berarti banyak pikiran negatif dalam pikiran Anda. Saya tidak tertentu, tapi jika saya tidak cukup tidur, atau tidak sarapan, atau merasa lelah, maka saya cenderung mudah marah. Saya cenderung lebih sarkastik dengan orang-orang. Hal-hal seperti itu. jungwe go yin pe nyomol dur cha she dang so ka Semua pikiran negatif pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Ini adalah tiga hewan di tengah roda kehidupan. which is, you know, dur chaq berarti secara bodoh menyukai segala hal, menyukai sesuatu dengan cara yang salah saat Anda akan menyakiti seseorang untuk mendapatkan sesuatu disebut dur chaq. di dalam roda kehidupan itu adalah hewan yang mana? ayam jantar. dan di masa lalu itu adalah pukrun seikor merpati. Kedua burung itu seharusnya menikmati seks. Saya belum memeriksa. Mereka mewakili makhluk yang bersedia menyakiti orang lain untuk mendapatkan hal-hal yang Anda sukai. Tidak salah untuk menyukai segala hal. Tidak mengapa untuk menyukai gulungan kayu manis. Misalnya, cinnamon. Jika Anda ingin cinnamon yang terbaik di dunia, ada di Peachtree Cafe di Rimrock, Arizona. Paris adalah nomor dua, Rimrock adalah nomor satu. Tidak salah terbang khusus ke Rimrock untuk mendapatkan cinnamon roll. Tapi itu salah untuk melukai seseorang untuk melakukan itu, mencuri uang atau sesuatu seperti itu. Itu hal yang salah. Sedang berarti sebaliknya dalam Roda Kehidupan kemarahan adalah ular. Ular di tengah Roda Kehidupan mewakili kesedihan. Anda dapat mengatakan kemarahan. Ini tidak menyukai sesuatu dengan alasan yang salah. Jadi, tidak mengapa tidak menyukai perong? Saya bilang, iya, saya tidak peduli dengan masakan Perancis. Apa itu namanya? Auberjine. Auberjine. Tidak masalah. Kotoran dengan nama lain tetap sama. Auberjine. Itu namanya apa dalam masakan Timur Tengah? Baba Ganoush. Tidak enak, tidak peduli nama apa yang Anda berikan. Oops, saya tidak salah menggunakan bahasa itu. Tidak salah untuk tidak menyukai terong. Seharusnya Anda tidak menyukai terong. Tapi salah untuk menyakiti seseorang yang memberikan Anda terong. Anda mengeluh. Anda menyakiti mereka. Itu menjadi ketidaksukan yang salah. Jadi, dia memberikan kedua itu. Apa yang ketiga yang dia tidak sebutkan? Babi di tengah. Dan gambar yang baik dari Roda Kehidupan menggunakan gambar ular dan ayam di dalam mulut babi. Ekor-ekor yang berada di mulut bayi, yang berarti Anda salah paham. Ada salah paham di dapur. Ada salah paham konsep dua suami. Dan Anda marah. Jadi benar-benar kesalahpahaman untuk berpikir bahwa suami Anda mengkritik Anda karena sesuatu yang dia lakukan atau karena dia ingin melakukannya akan menyebabkan Anda memiliki keduanya. Kita bisa mengatakan penderitaan mental atau emosi negatif. Sekarang, kang she che wa. Ini adalah pertarungan geng. Kang she che wa berarti Anda harus melihat ke dalam keperibadian Anda dan melihat mana yang dominan. Yang mana yang dominan di keperibadian Anda. Apakah Anda lebih mungkin untuk marah selamat siang hari? Atau apakah Anda lebih suka makan berlebih di singa hari? Mereka meminta saya untuk melakukan demonstrasi yoga hari ini. Tapi saya seperti, saya masih memiliki perut COVID. Jadi... Veronica mengatakan saya harus membeli perut. Saya tidak tahu. Tapi Anda harus memutuskan dalam keperibadian Anda, yang mana tipe terkuat dari emosi negatif, yang mana yang cenderung muncul secara besar. Sekarang, mengapa itu berhubung dengan perkelahian antara geng untuk 50 dolar? Dia mengangkat tangannya dulu. 25-25, oke? Tapi beritahu seseorang, oke? Beritahu seseorang. Beritahu seseorang untuk membayar kalian. Oke. Bila ada terlipat perkelahian geng, ada 20 orang di sisi dan 20 orang di sisi lainnya. Saya sebenarnya terlibat dalam satu perkelahian geng dalam hidup saya. Saya dan adik saya dan semua teman-temannya, kami memutuskan kami akan menantang geng lainnya. Saya ingat kami melakukannya di halaman sekolah. Kami mengatakan kepada mereka untuk menemui kami di halaman sekolah pada jam 4, dan mereka membawa 20 orang, dan kami membawa 20 orang. Semua orang membawa tongkat. Kami akan melakukan pertarungan geng besar. Ini adalah ketika saya mungkin berumur 16 atau sekitarnya. Dan orang ini, kepala geng lainnya, datang ke geng saya dan dia berkata, siapa yang bertanggung jawab di sini? Kita semua bilang, kakak saya namanya Jeff. Kami berkata, Jeff yang bertanggung jawab di sini. Dan orang itu, boom! Dia memukulnya. Tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memukulnya sekeras mungkin ke wajah. Dan kemudian kita semua seperti, oke, kita menyerah. Kami menyerah. Itulah akhir dari pertarungan geng. Jadi ini adalah cara menghentikan kelahian geng. Ini adalah cara untuk memenangkan pertarungan geng. Pabong Karimpoche berkata, cari kejar yang paling besar. Kejar ketua gengnya dari emosi negatif di hati Anda. Mencari tahu mana yang utama dan menyerang yang itu dulu. Dan kemudian mulai dengan yang kedua. Kemudian mulai dengan yang ketiga. Tapi memukul yang terburuk dulu sekerasnya. de la ten ne tung wang de shu che chu. Kemudian yang lain akan mengikuti. Apa yang dia katakan di sini adalah, melanggar sumpah Anda cenderung mengikuti prioritas yang sama seperti emosi negatif yang Anda cenderung lebih sering merasakan. Dan kita memiliki di sini dalam gambar sebuah perkelahian geng. Jadi selalu mulai dari orang terbesar di sisi lain. Mulai dari bos di sisi lain. DRA GGO NGIN PA NA PA WA MAG PUN SO GANG SHU CHE BA DE NGUN LA TUL GOK Jika Anda ingin mengalahkan seorang musuh yang normal, apakah itu kelompok dari... PA WA MAG PUN artinya Anda sedang berperang atau Anda berada dalam perkelahian geng. Kejar ketua kelompok lain. KANG SHUG CHE BA Jika Anda berada dalam perang, maka menyerang resimen terkuat di sisi lain. Karena jika Anda mengalahkan kelompok terkuat di sisi lain, sisa kelompoknya akan menyerah. Jadi, cobalah untuk melakukan identifikasi di hati anda sendiri saat emosi negatif cenderung untuk menjadi lebih kuat dan kejar yang terbesar dulu. GANG GO TOG WE RANG KYU KYI NYON MONG Cari emosi negatif yang paling menonjol, berarti yang terbesar yang menghalangi dalam hati anda sendiri. NYON MONG PA DE DANG DE NYON PO TEN NYON PO TEN artinya terapkan penawar yang tepat untuk yang terbesar. Sekarang dia memberikan emosi negatif tertentu dan dia membuat saran tentang penangkalnya. Jadi, dia tidak akan mencakupi 84.000 emosi negatif yang mungkin ada, tapi dia akan melakukan 4 atau 5. Dia tampaknya berkata, Dengar, saya tahu Anda ada di sana, di suatu tempat, berbicara kepada kita. Saya akan mencakupi 4 atau 5 klesha besar, emosi negatif yang besar, dan saya pikir kita akan menemukan emosi negatif Anda di sana. Jadi, dengarkan. Kami akan memberikan 5-5-nya, dan saya akan memberikan saran penangkalnya masing-masing. Dia mulai dengan DU CHAD. DE YANG DU CHAD SHES CHE BA LA SHES CHE BA berarti dominan dalam kepribadian Anda. Jika kepribadian Anda cenderung tertarik pada benda-benda indera, misalnya, seks, pornografi, makanan, alkohol, merokok, hal-hal seperti itu. Jika Anda lebih tertarik pada objek fisik indera, maka Anda harus melakukan midhupagoppa. Artinya, meditasi atas hal memuakan. Meditasi memuakan. Dan benda khas yang dapat Anda ambil di sini adalah, dia membuat daftar di sini. Dia mungkin berbicara tentang kasus saat kita tidak bisa melepaskan mata dari wanita lain atau pria lain. Mungkin kita sudah memiliki pasangan, tetapi kita terus menerus menatap pasangan orang lain atau seseorang yang bukan pasangan kita. Dan jika itu masalah Anda, katanya, dalam jangka pendek, kehampaan jelas adalah penangkal terbesar, tetapi penangkal untuk jangka pendek. LU MI TZANG BA'I KYAO PA KYAO PA berarti tas, seperti tas belanja besar. MI TZANG BA berarti kotoran. Coba melihat istri orang lain atau wanita lain. Coba untuk membayangkan bahwa dia adalah sebuah tas besar berisi kotoran. Saya punya sebuah gambar di sini. Hal ini sangat umum digunakan. Gambar semacam ini sangat umum digunakan dalam diskusi ini. Ini adalah orang sebenarnya. Mereka telah memotong tubuh seseorang. Dan ini adalah bagian dalam dari para wanita seksi atau pria seksi. Kita bahkan tidak tahu apakah ini adalah pria atau wanita, karena di dalamnya semua orang terlihat sama. Ini itu menjijikan dan menakutkan sekantung kotoran. Kebanyakan kotoran bergerak melalui tubuh. Jika Anda memiliki masalah dengan keinginan terhadap tubuh manusia, simpanlah salah satu gambar ini dengan Anda dan menarikkan keluar ketika Anda tidak bisa berhenti melihat seseorang. Mungkin ada pria yang kecantuan pornografi yang menurut saya sekitar 80% tarik keluar gambar itu dan berkata, cinta itulah apa yang terlihat di dalam dia. Dan jika Anda menghabiskan cukup waktu dengan seseorang, Anda pasti akan melihat ini. Tidak ada orang yang begitu cantik atau menarik yang cepat atau lambat tidak kelihatan kenyataan tubuh manusia di dalam. Jika cinta didasarkan atas tubuh, maka cinta itu akan gagal. Baiklah, kyal ta yin. Nampar marwa berarti seluruh bagian dalamnya. Nampar marwa berarti benar-benar merah, ditutupi dengan darah merah. Ambil itu. Amba menyebutnya apa? Perusahaan kosmetik, Estée Lauder, wajah, dan mengupas kulit dan lihatlah. Ini semua daging merah busuk dengan darah. Itu disebut nampar marwa. Ini sebenarnya semacam meditasi atau nampar pampa. Saya tidak ingat apa itu pampa, tapi saya pikir itu berarti busuk. Bu shikpa berarti ada bakteri dan makhluk kecil lain yang hidup di dalam tubuh kita, di usus kita, dan ketika kita mati, mereka akan memakan tubuh kita. Atau juga bisa berarti cacing. Cacing akan memakan tubuh Anda. ru kong gi du shi berarti bisa berguna jika Anda tertarik kepada seorang wanita atau seorang pria milik orang lain. Lihatlah mereka seperti tulang. Lihat garis besar tulang pada tubuh mereka dan caput daging secara mental dan melihat lengannya seperti tulang. Apakah Anda masih ingin berhubungan seks jika Anda melihat tulang yang menonjol keluar? Saya punya teman yang kehilangan kakinya baru-baru ini, diamputasi, dan Anda melihat tulang, dan Anda seperti, oke, tidak begitu seksi, menakutkan, sangat menakutkan. Dia memberi kita daya tarik untuk indera fisik, dan kemudian obat penawarnya adalah untuk melihat ke bawah kulit, mengupas kulit, dan melihat orang sebenarnya di sana. Selanjutnya, shedang. Jika Anda memiliki sebuah masalah dengan kemarahan atau kebencian, penanggalnya dua suku kata. Jampa. Gunakan jampa. Shedang gi nyambor. Jampa. Gunakan jampa. Jampa artinya apa? Cinta. Dan contoh klasik jampa adalah seorang anak menawarkan seorang anak hadiah ulang tahun. Anda dapat melihat gambarnya di sini, dan anak itu baru saja diberi hadiah ulang tahun. Tatapan seperti itu di wajah anak itu. Dia punya hadiah ulang tahun di tangannya. Lihatlah. Hanya melihat wajah seorang anak. Ini adalah prinsip Buddhis yang tinggi. berarti menikmatinya ketika orang lain sedang senang, dan menikmatinya ketika orang lain sedang senang. Dan itu disebut champa, maitri. dan itu asal kata maitri. Itu berarti cinta. Cinta berarti saya sangat senang bahwa Anda berbahagia. Sekarang dia pindah ke ngagyal. Itu seperti kealian saya. Ngagyal berarti saya raja. Dan itu kata kuno untuk kebanggaan atau Anda terserap egoisme. Saya guru terbaik. Saya tahu hampir semua bahasa dan sebagainya. Saya yang paling cantik. nga gyal. nga gyal kyi nyempor Jika Anda ingin memperbaikinya, perasaan kesombongan atau kebanggaan ini, ga chi nyempor na ga chi pikirkan seberapa pasti tubuh Anda akan runtuh. Pikiran Anda akan mulai melambat dan melambat. Kami pergi mengunjungi seorang tua kemarin. Dan kami menelponnya. Kami akan berada di sana besok. Oke. Kemudian kami mengunjunginya keesokan harinya. Kami akan segera berangkat. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, kami datang untuk melihat Anda. Ingat kami menelpon kemarin. Oke, oke. Kemudian setelah tinggal setengah jam, kami telpon dan bilang, eh, jangan lupa kami makan tiba dalam setengah jam. Oke, oke. Kemudian 15 menit kemudian kami menelpon lagi. Kami segera tiba, dia bilang, apa? Kenapa kalian datang? Karena kami datang untuk melihat Anda. Akhirnya kami sampai ke tempat tinggalnya, dan dia membuka jendela, dan dia lupa alat bantu dengarnya. Jadi kami tidak bisa berbicara. Kami berkendara selama empat jam untuk berbicara dengannya, dan dia seperti, oh, saya lupa alat bantu dengar saya. Itu akan terjadi pada kita. Kita akan berada di sana juga. Mungkin, mudah-mudahan seseorang akan datang melunjungi kita, tidak peduli berapa bodoh kita. Jadi, na ga chi. sakit, tua, mati. Itulah tiga penderitaan klasik. Jadi, apalagi yang satu? Ke ga na chi. Ke ga na chi. Lahir ke. Dia tidak menulis kelahiran di sini. Saya tidak tahu kenapa. Nyepa Mepa. Dia mulai menulis daftar masalah klasik dengan kehidupan. Nyepa Mepa. Kita sudah mempelajari daftar ini, terutama dari pancan lama pertama, daftar permasalahan dunia manusia. Nyepa Mepa berarti tidak ada kepastian tentang apapun. Anda pikir Anda kira siap, Anda berpikir segalanya kira akan berjalan dengan baik, dan kemudian mereka berubah lagi. Kita tidak yakin. Saya rasa sudah jelas sekarang. Saya dan teman-teman saya, kami sering berhenti membicarakan tentang virus ini. Seseorang berkata, Anda tahu apa? Lalu kita bertanya, apa? Tidak ada yang tahu di dunia ini apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Jadi berhenti berbicara tentang hal itu sepanjang hari. Kita tidak tahu dalam nebulan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu dalam satu tahun. Tidak ada yang tahu. Jadi itu disebut Nyepa Mepa. Dan selalu seperti itu. Setiap kali kita tampak yang mendapatkan posisi, setiap kali kita tampak yang berada di dalam dukungan seseorang, kita jatuh. Kemudian kita jatuh lagi. Dan kita terus naik dan turun, naik dan turun, dan lain-lain. Dia mengatakan, dan sebagainya. Jika Anda tertarik pada pendidikan manusia lain, kembali dan membaca bagian itu. Lalu dia mulai membuat daftar semua hal yang kita tidak tahu. Seringkali di biara, kebanggaan akan diarahkan pada berapa banyak kitab kuno yang Anda tahu, atau seberapa baik filosofi Anda, atau cara Anda berdebat. Dan dia mengatakan, kam kyi rab ye sam te. Di sini kita memiliki sebuah gambar. Saya menyebutnya bintang di atas lautan. Hidup kita seperti kita melihat bagian atas lautan. Tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawah laut. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di langit. Jadi, jika Anda berpikir tentang berapa persen dari alam semesta yang kita tahu, itu berarti 0,00001. Jadi, mengapa Anda merasa Anda begitu banyak tahu tentang buddhisme? Ketika Anda tidak ada ide, sekitar 90% dari semua, 99,999% dari segala yang ada di alam semesta, Anda tidak mengerti. Cukup melihat pada bintang-bintang di malam hari. Lihatlah bagian atas laut dan berpikir tentang apa yang ada di bawahnya. Anda tidak tahu. Anda benar-benar tidak tahu. Lihatlah bagian dalam diri kita. Bagian dari psikologi kita. Bagian dari karakter kita. Bagian tubuh kita yang tidak kita ketahui. Mungkin ada virus COVID yang berenang di dalam aliran darah Anda. Anda sekarang kita tidak tahu. Anda begitu bodoh tentang segala sesuatu. Jadi kenapa merasa bangga dengan pengetahuan Anda? kye che dang wangpo dang lul ki du te rekpa sok lul ki du te rekpa itu semacam corwa, semacam perasaan. Jika Anda ingin tahu tentang itu, berbicaralah dengan Sugeng Shi yang menerjemahkan literatur roda kehidupan yang mendalam. Mengacu pada perasaan fisik yang kita miliki yang dipicu melalui media kulit kita. Lu ki du te rekpa sok rang nyi ki chok sam yang mi shepa Anda tidak tahu 99% dari segala hal di alam semesta. jen chi she gong pa dang Apa yang Anda tidak tahu itu besar. Apa yang Anda tahu hampir tidak ada. Emosi negatif berikutnya, dan jangan lupa kita sedang mempelajari mereka karena itu cara ketiga untuk melanggar sumpah Anda. Jika Anda diganggu oleh emosi negatif, Anda akan mencuri sesuatu, akan mengatakan sesuatu yang buruk, Anda akan mengejar partner orang lain. di sini dia berbicara tentang timuk, yang merupakan nama teknis untuk babi di tengah-tengah roda kehidupan. Ini disebut ketidaktauan gelap, jenis khusus dari kedidaktauan. Penawar untuk itu adalah memahami bibit dalam pikiran. Secara umum, penangkal semua hal terhadap semua negativitas ini adalah dengan memahami dua suami di dapur. Jika Anda tidak tahu apa yang saya maksud, tanyalah kepada seseorang lain yang tahu. Jika Anda ingin tahu sumber terbaik untuk itu, ini adalah gambar Nagarjuna. Anda melihat gambar ini. Dan kita memanggilnya The Arya, artinya Tuhan Kekosongan. Jika Anda mendapatkan kesempatan, Anda harus membaca beberapa teks Nagarjuna. Cukup mendengarkan Nagarjuna selama setengah jam, itu akan menghapus kebodohan Anda, kesalahpahaman Anda. Master kehampaan, The Arya, Master Kekosongan. Kita akan lewat waktu sedikit tim, maafkan saya. Oke, nomor empat. Sekarang dia menyelesaikan tiga hal yang berbeda yang dapat membuat Anda melanggar komitmen Anda. Anda tidak mengenal mereka, Anda tidak berpikir mereka begitu penting, atau Anda mengalami banyak masalah mental lainnya pada saat yang sama. Sekarang ada yang keempat. Yang keempat adalah Anda tidak menjaga keadaan penuh perhatian. Anda tidak menjaga kondisi pikiran Anda sendiri. Setelah lima puluh tahun berlatih buddhisme, saya dapat mengatakan bahwa Anda mendapatkan beberapa tanda peringatan, tepat sebelum Anda memiliki keinginan untuk menyerang. Sebelum Anda marah, ada tanda-tanda peringatan. Jika Anda bermeditasi, mungkin selama lima puluh tahun Anda dapat mulai melihat mereka. Anda mulai terobsesi tentang seseorang, Anda mulai memikirkan seseorang, Anda mulai berpikir tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Sekitar lima atau sepuluh menit atau dua jam berpikir tentang apa yang seseorang katakan kepada Anda, dan lalu Anda menjadi marah. Jadi jika Anda dapat mempertahankan tingkat kesadaran yang tinggi, mereka menyebutnya... tingkat tinggi. Ada kata untuk itu. Analis tahu bahwa mungkin ada perang nuklir dalam sepuluh jam ke depan. Semua orang masuk ke peringatan tingkat tinggi, tingkat waspada tinggi. Seperti keadaan siaga. Meningkatkan keamanan negara. Jika Anda dapat tetap waspada dan mengamati pikiran sendiri, emosi sendiri, jika Anda dapat belajar untuk melakukan itu, maka Anda tidak akan melanggar sumpah Anda. Ini sangat-sangat terkenal. Mari kita katakan... dro... dro... chak... nyel... duk. Ini adalah kalimat yang lucu. Anda kesulitan menjaga sumpah Anda? Ya. Saya hanya ingin Anda memperhatikan pikiran Anda pada empat kesempatan yang berbeda. Itu saja. Tidak sulit. Pikirkan saja pikiran Anda di empat periode berbeda di siang hari. Jangan khawatir tentang sisanya. Oh ya, oke. Apa empatnya? Nomor satu, jika Anda berada di dalam mobil. Nomor dua, jika Anda berpergian dengan cara lain. Jangan berjalan kaki, misalnya. Seperti ke ruangan sebelah jika Anda berjalan ke ruangan sebelah. Dan jika Anda di tempat tidur, mau tidur. Dan jika Anda duduk. Hanya ke empat itu. Cukup mencakupi ke empat itu. Jangan khawatir tentang sisanya. Itu seorang... itu adalah lelucon sang Buddha. Hanya memperhatikan pikiran Anda sewaktu berpergian jauh, atau sewaktu berjalan di ruangan, atau sewaktu sedang duduk, atau sewaktu sedang tidur. Jangan khawatir tentang sisanya. Itu lelucon. Artinya, saya tidak peduli di mana Anda berada. 24 jam, Anda harus berada dalam keadaan waspada yang tinggi, sehingga Anda tidak memiliki emosi negatif. Bahkan saat Anda makan, bahkan saat Anda minum. chu lang kyi kap ku du Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. rang gong depe trompa Mengawasi setiap beberapa menit. Dan memeriksa keadaan mental Anda. Setiap beberapa menit, memeriksa keadaan mental Anda. Apakah saya melanggar sumpah? nyetong jungwe go nam ka Kemudian Anda akan memblokir pintu untuk demam kesahalan. Baiklah. Masih ada sedikit lagi. Masih ada sedikit lebih banyak. trompa dang sheshin ngong tsai shepa dang tre yipe go ne gunakan sheshin gunakan alarm mental yang kita bicarakan selama meditasi untuk mendeteksi bahwa pikiran Anda semakin marah atau apapun nasrab. Kemudian trompa tarik kembali pikiran penjaga Anda. ngong tsai shepa pikirkan cara Anda ingin melihat diri sendiri. Anda tidak ingin menjadi orang jahat. Saya tidak peduli jika ada yang tahu tentang hal itu. Tidak, tapi saya sendiri tidak ingin menjadi orang jahat. Dan kemudian tral you berarti pikirkan tentang apa yang dirasakan orang lain jika mereka tahu bagaimana perasaan Anda sebenarnya. gyal la kyal te tong wang kerpa gyal la adalah kata yang lucu. gyal la seiji seratus dolar gyal la gyal la tim seratus satu tim seratus satu hmm? tidak, berhubungan itu. oke, itu berarti bahwa dia sedang Lama Pabongka Rinpoche sedang menghormati kita. Dia mengatakan, jika dalam satu kesempatan dari satu juta bahwa Anda marah, ya dia bersikap sopan pada hadirin. Jadi, satu kesempatan dari satu juta, Anda melanggar salah satu sempat Anda. Lalu lakukan sojong Anda. Kerjakan sojong. Mari melakukan sojong Anda. Memurnikan. Murnikan kesalahan itu. dang yang so ni shak dan terus memberitahu orang lain kesalahan yang Anda perbuat dan itu membantu membersihkannya. Jangan menyimpan untuk diri sendiri. Beritahu seseorang. Beritahu orang lain itu lebih kuat. duway shing me lama sok bong gu yung sum kyi shak gupar Dan dia memberikan kita sedikit kelonggaran. Paragraf berikutnya adalah kelonggaran. Dia mengatakan, lihat, kalian semua para biarawana biarawati, dan menurut kitab Vinaya yang diterjemahkan oleh Mixed Nuts, kita sudah membaca ini, Anda punya tiga pilihan. dengan pengakuan. Anda punya tiga pilihan klasik dengan pengakuan. po, gu, yung. Dan ini adalah istilah yang sangat teknis dari Vinaya dan biasanya tidak ada yang tahu. po berarti jika biarawan dan biarawati melanggar sumpah besar, mereka sebenarnya tidak diizinkan untuk duduk dengan para biarawan dan biarawati lainnya. Mereka harus duduk di belakang. Itu disebut po. pindahkan mereka, pindahkan mereka. Gu berarti silakan membuat seseorang bahagia. Jadi apa hubungannya dengan melanggar sumpah? Setelah mereka po, mereka harus mencuci piring dan membersihkan toilet selama tiga minggu. Itu namanya membuat pencuci piring dan membersihkan toilet biasa bahagia. Karena mereka bisa beristirahat dan para biarawan yang melanggar sumpahnya harus mencuci piring dan membersihkan toilet. Maka itu membuat para biarawan lainnya bahagia karena mereka yang seharusnya melakukan itu. Jadi, memindahkan mereka dan menyenangkan mereka. Yung berarti melempar. Dan biasanya itu berarti mengusir seseorang dari biara. Namanya Yung. Tapi ini hal yang sangat menarik. Ini berarti setelah biarawan telah selesai membersihkan toilet atau mencuci piring selama tiga minggu Sebagai pengganti pelanggaran sumpah kecil. Lalu kembalikan mereka kembali ke posisi tinggi. Ini sangat menarik. Menyemangati mereka. Memuji mereka. Anda begitu keren. Anda mengat. Kami membuat Anda mencuci piring selama tiga minggu. Sekarang lihat diri Anda. Anda sangat murdi. Kami akan menempatkan Anda kembali ke posisi tinggi. Keren. Ini keseimbangan yang keren. Pertama Anda mempermalukan orang itu. Dan kemudian Anda membuatnya melakukan hal-hal kotor selama tiga minggu. Dan kemudian Anda selalu mengatakan, lihatlah orang ini. Dia lebih murni dari kalian semua. Dia berhasil. Dan kemudian orang seperti, ya saya yang paling murni sekarang. Dia mengatakan, Poguyung. Dia mengatakan, lihat Kitab Vinaya mengatakan Anda harus melalui proses ini. Tapi, Wen Sapa. Wen Sapa yang hidup dari tahun 1525 sampai dengan 1590, dan murid-murid utamanya berkata, lihat, kita tahu hal-hal teknis di Vinaya. Kami kenal dekat dengannya. Tapi, YOD DONG LEG PA CHEN NA Jika Anda hanya mengambil dua langkah, itu sudah cukup. Wen Sapa harus tahu karena Wen Sapa adalah lama yang terkenal di Tibet. Jika Anda mengatakan, apakah ada lama yang benar-benar mendapat pencerahan? Dia terkenal di Tibet sebagai salah satu lama yang tercerahkan seumur hidup ini dengan berlatih. Lucu. Di Tibet Anda punya ribuan dan ribuan praktisi, praktisi terkenal. Tapi ada satu yang mereka katakan, dia melakukannya, dia benar-benar menjadi tercerahkan dalam hidup ini. Dia berkata, lihat, hanya merasa buruk sewaktu melanggar, dan kemudian membuat komitmen untuk mengendalikan diri di masa depan. Lupakan semua vinaya lainnya, sojong bla 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 bla. Jadi, inilah satu-satunya orang yang seharusnya menjadi seorang Buddha. Dan dia seperti bilang, sojong itu bagus, upacara pengakuan juga bagus, segalanya bagus. Tapi jika Anda hanya memiliki perasaan tulus seperti saya sudah mengacau, dan kemudian jika Anda memutuskan untuk mengendalikan diri Anda di masa depan, Anda bersih. che na, lhar ma men che dang nu per she. Kita mengatakan, kita mengikuti wen sapa. Tapi mereka menyebutkan kata untuk sumpah biarawan tingkat dua. Jadi ada empat sumpah biarawan yang sangat serius. Dan implikasi di sini adalah bahwa cara itu tidak cukup untuk membersihkan semuanya. Jika Anda melanggar keempatnya dengan cara yang berat, Anda benar-benar kehilangan sumpah biarawan Anda. Jadi dia mengatakan, tingkat dua ke bawah, Anda dapat membersihkannya. Tapi saya tidak berbicara tentang empat sumpah utama biarawan. Bagian terakhir. rang re nyam me jo chan po dang jam kun tsong ka pa chan po yap se sok tar tsultrim cha tam che che ne nye pa ma ge pe sung dum che mi nu kyang Orang-orang seperti Anda dan saya, kita tidak seperti sok ka pa. Kita tidak seperti Lord Atisha. Kita tidak bisa menjaga sumpah kita. Orang-orang itu, mereka menjaga setiap sumpah kecil, dan mereka tidak menyakiti satu pun kutu dalam hidup mereka. Dia bilang, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita orang normal. Kita membuat kesalahan. Tapi minimum, setidaknya, do te sung berarti dengan mengorbankan hidup Anda, dengan risiko nyawa Anda. Jika Anda mempunyai pilihan antara mati dan menjaga lima ini, seperti seluruh rumah Anda. Oke? Anda akan melanggarnya. Anda adalah manusia. Tapi tolong jangan langgar lima besar itu. Apa lima besar itu? Itu adalah komponen dari sumpah awam seumur hidup. Jangan membunuh manusia atau janin bayi. Jangan mencuri sesuatu yang bernilai dengan sadar. Jangan memiliki hubungan seksual dengan istri atau suami orang lain. Jangan berbohong tentang sikap spiritual Anda. dan meninggalkan alkohol dan obat-obat. Jadi itu saja. sok dan do te sung. Ini Anda harus jaga bahkan dengan hidup Anda. Anda harus menjaganya. Inilah akhir episode enam. Sampai jumpa di episode tujuh. Kita akan melanjutkan diskusi tentang komitmen untuk bersikap baik pada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Seiji. Terima kasih tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!